Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana caranya mengatasi jam dinding yang sering mati sendiri seperti ini ya teman teman ini padahal baterainya sudah pasang yang baru ya kondisinya masih bagus teman teman bisa lihat kondisinya masih baru tapi begitu dipasang dia akan nyala teman teman tapi beberapa jam berikutnya dia akan mati sendiri ya teman teman ya oke langsung saja kita eksekusi ya kita bongkar dulu untuk jamnya nah seperti ini teman teman hasilnya setelah kita bongkar mesinnya nah ini yang menyebabkan mati itu kita bongkar di dalam mesinnya ini ya kita buka dulu untuk mesinnya ya kita congkel di bagian ini kanan dan kiri ini ya pelan pelan saja untuk mencongkelnya ini sudah terlepas untuk bagian keretanya ini yang menyebabkan mati adalah si konektornya ini ya konektornya ini tidak menempel sempurna di konektor di baterainya ini ya teman teman ya jadi kita akan perbagi ya jadi kita akan perbagi ya untuk konektornya ini sekalian di lilitanya ini dia agak longgar ya teman teman bisa lihat nah ini nanti akan kita ganjel ya teman teman ya jadi ini yang menyebabkan jam dinding itu sering mati sendiri walaupun sudah diganti dengan baterai yang baru kita siapkan kardus ya untuk mengganjel si lilitan ini kumparan ini ya kita ganjel disini agar tidak goyang goyang lagi teman teman ya kita potong kita sesuaikan dengan ukuran di lilitanya ya ini teman teman bisa mengganjel menggunakan kardus atau mica atau yang lainnya ya yang penting si lilitan ini bisa kenceng ya tidak goyang goyang lagi oke seperti ini selanjutnya kita bersihkan juga untuk konektornya ya jadi konektornya ini kita bersihkan supaya dia menempel sempurna ya kita kerok dikit menggunakan cutter seperti ini nah sekarang tinggal kita pasang lagi ya tinggal kita rakit lagi kita sedikit angkat untuk konektor di bagian sini ya ini kan modelnya nekuk gini kita sedikit teguk lagi ke atas ya supaya dia lebih menempel ya kita ungkit dia ke atas gini dia akan lebih menempel ke bagian PCB nya tadi ke bagian mesinnya nah ini sudah saya agak teguk ke atas lagi ya supaya dia menempelnya lebih maksimal selanjutnya tinggal kita pasang saja ya teman-teman ya seperti ini pelan-pelan untuk merakitnya nah pasangkan dulu kita tes dulu itu supaya tujuannya agar kita mengetahui apakah mesin ini menyala ya kalau menyala berarti pemasangan gear-gear kita tadi sudah benar kalau tidak menyala berarti pemasangan gear-gear tadi ada yang keliru ya nah setelah menyala seperti ini ya sudah hidup selanjutnya kita pasang ke jam dindingnya lagi selanjutnya tinggal kita pasang ya kita pasang baterai nya nah dia sudah menyala normal ya sudah hidup normal seperti ini tinggal kita cocokkan untuk jamnya ya teman-teman ya kita tinggal cocokkan untuk jam sekarang oke teman-teman sekian dulu video kali ini ya semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih